Halo guys, materi kuliah kriptografi kali ini akan membahas topik yang masih berkaitan dengan kriptografi kunci publik yaitu sertifikat digital Nah, kita review dulu beberapa hal terkait dengan kriptografi kunci publik Kriptografi kunci publik ini usianya relatif sangat mudah dibandingkan dengan kriptografi kunci simetri Kriptografi kunci publik baru lahir pada tahun 1976, yaitu pada abad 20 Sedangkan kriptografi kunci simetri itu sudah ada berabad-abad sebelum masehi Namun, meskipun kriptografi kunci publik ini usianya masih muda Namun, ia telah memiliki aplikasi yang sangat luas khususnya dalam bidang perdagangan elektronik, yaitu sejak adanya internet Nah, di dalam sistem kriptografi kunci publik ini pengguna memiliki sepasang kunci, yaitu kunci privat dan kunci publik Nah, pengguna dalam hal ini bisa berarti adalah perseorangan atau individu bisa juga komputer server, misalnya server website atau bisa juga perusahaan atau organisasi seperti enterprise Contoh penggunaan kunci privat dan kunci publik adalah untuk autentikasi server Misalnya, komputer klien ingin memastikan bahwa ia betul berkomunikasi dengan komputer server Maka untuk memastikan itu, ia mengirim sebuah pesan acak kepada komputer server Lalu meminta komputer server untuk mengenkripsi pesan tersebut Nah, jika komputer server itu benar adalah komputer server yang asli pasti ia mengertai kunci privatnya sendiri Nah, kemudian komputer server mengenkripsi pesan dari klien itu dengan menggunakan kunci privatnya Lalu mengirim kembali cheaper text kepada komputer klien Klien kemudian mendekripsi kembali cheaper text dari komputer server itu dengan menggunakan kunci publik server Karena kunci publik server itu tidak rahasia Diketahui oleh siapapun Nah, jika hasil dekripsi oleh klien ini sama dengan pesan yang pertama kali ia kirim tadi maka ia memastikan bahwa ia benar-benar berkomunikasi dengan komputer server Yang kata lain, komputer server itu berhasil diautentikasi Nah, kita tahu bahwa kunci privat itu bersifat rahasia Jadi hanya dikripsi oleh pemilik saja Tidak disebar kepada pihak lain Namun kunci publik itu bersifat umum Artinya tidak rahasia Siapapun boleh mengertai kunci publik orang lain Nah, masalahnya kunci publik ini tidak memiliki suatu kode Atau keterangan yang mengidentifikasi siapa pemiliknya Sehingga bisa saja kunci publik seseorang atau suatu pihak Dapat digunakan oleh pihak lain Untuk melakukan serangan yang misalnya Impostation attack Jadi misalnya kunci publik Misalnya Alice memiliki kunci publik Lalu Carol Kemudian menggunakan kunci publik Alice ini Lalu ia membangkitkan sebuah kunci privat baru Dengan menggunakan kunci publik tersebut Lalu ia melakukan penyamaran Seolah-olah ia adalah Alice Nah, serangan impersonation attack ini Seringkali disebut juga dengan phishing Serangan untuk meniru pihak yang asli Nah, kasus yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2001 Tentang phishing ini Ini adalah peniruan situs web Bank BCA Kalian bisa cari beritanya di internet Nah, ini adalah situs Bank BCA www.clickbca.com Nah, ini adalah situs webnya Mungkin sekarang sudah ganti Lalu ada seorang hacker Yang membuat tiruan website BCA ini Tidak tanggung-tanggung dia membuat Empat buah website Dengan nomen yang berbeda-beda Tetapi namanya mirip-mirip Seperti ini Isi websitenya persis sama dengan situs web Bank BCA yang asli Ia memanfaatkan kelemahan nasabah Dalam mengetikkan nama domain Bank Jadi kesalahan ketik Seperti ini Misalnya harusnya klik BCA Tapi C C.clickbca.com Atau klik c.bca.com Dan seterusnya Nah, nasabah yang tidak sadar Melakukan kesalahan pengetikan Masuk ke situs web BCA yang salah Mungkin saja dia Di sana Memasukkan informasi rahasia Seperti PIN Atau password Atau Informasi rahasia lainnya Nah, memang hacker ini Tidak Lebih Tidak terlalu jauh menggunakan Informasi Rahasia dan nasabah itu Untuk melakukan Kejahatan Cuma dia ingin menunjukkan saja Bahwa Ternyata Suatu situs web itu Bisa dibuat tiruannya Ya Padahal kalau misalnya Digunakan lebih jauh Bisa saja Informasi Dari nasabah itu Seperti Password PIN sebagainya Bisa disalahgunakan Untuk Melakukan transaksi Jual beli Misalnya dengan menggunakan Kaltu kredit orang lain Nah, untung saja Tidak sejauh ini Kasusnya itu Nah, ini yang disebut dengan Pishing Atau Importionation Attempt Nah, tadi disebutkan Bahwa Karena kunci publik itu Tersedia secara publik Ya Artinya diketahui oleh Siapapun Maka kunci publik itu Perlu Disertifikasi Ya Yaitu dengan memberikan Sertifikat digital Kepada pemilik Kunci publik tersebut Ya Sertifikat digital Itu adalah Sebuah dokumen digital Yang di dalamnya Mengikat Informasi kunci publik Dengan Identitas Pemiliknya Nah, siapa yang mengeluarkan Sertifikat digital ini Nah, itu adalah Sebuah otoritas Sertifikasi Yang disebut dengan Certification Authority Atau CA Ya Di dalam Sertifikat digital itu Ada tanda tangan CA ini Analoginya Sertifikat digital itu Memiliki fungsi yang sama Seperti SIM atau Passport Di dalam SIM atau Passport Itu ada Keterangan pemilik SIM Lalu ada Tanda tangan Autoritas yang mengeluarkan SIM Begitu juga pada Passport Ada identitas pemilik Passport Dan ada Tanda tangan Pihak yang mengeluarkan Passport tersebut Apa saja informasi yang terdapat Di dalam Sertifikat digital Nah Informasi minimal Di dalam Sertifikat digital itu Pertama adalah Identitas Si subjek Yaitu si pemilik Sertifikat digital ini Subjek ini bisa berupa Perusahaan Bisa individu Bisa organisasi Dan sebagainya Kemudian Kunci publik Si subjek Lalu Nama Lembaga yang mengeluarkan Sertifikat digital ini Nama CCA Atau issuernya Lalu Tanda tangan Digital Nah Semua informasi ini Ini di Hitung nilai HES nya Nilai HES nya Nilai HES ini Dibatikan dengan Fungsi HES Seperti MD5 Atau SHA Nah nilai HES ini Kemudian di Enkripsi Dengan menggunakan Kunci privat CCA Hasil Enkripsi nya itu Yang disebut dengan Tanda tangan Digital Jadi di dalam Sertifikat digital ini Ada Tanda tangan CCA Nah setelah itu Ditambahkan informasi lain Seperti Nomor seri Sertifikat Waktu kadal Luarsanya Arti masa berlakunya Dari tangan berapa Sertifikat berapa Dan lain-lain Nah Ini contoh Sebuah Sertifikat digital Berupa sebuah Pernyataan Ini nomor serinya Ini sebuah Pernyataan Yang menyatakan bahwa Public key ini Itu adalah milik Milik Alice Rosemary Nah identitasnya Misalnya emailnya ini Kemudian masa berlakunya Adalah 13 Juli 2022 Dan ini adalah Tanda tangan Digital Dari CCA Jadi Sertifikat ini Kemudian ditanda tangan Ini oleh CCA Nah biasanya CA itu adalah Institusi Yang terpercaya Contoh CA yang terkenal Itu adalah Verisign www.verisign.com Nah ini adalah Halaman Website Verisign.com Nah bagaimana proses Mendapatkan Sertifikat digital itu Sepengguna Dalam ini Misalnya Alice Dia memiliki Kunci publiknya Misalnya KA Kemudian Menghubungi CCA Misalnya Verisign Lalu CA Meminta informasi Yang berkaitan dengan Identitas Alice Nama Email Alamat Dan sebagainya Kemudian CA Menggabungkan Kunci publik Dengan informasi Dari Alice Tadi Lalu Menghitung Nilai S Kemudian Mengenkripsinya Dengan menggunakan Kunci privat CCA Hasil ini yang disebut Dengan tanda tangan Digital Kemudian Menaruh Tanda tangan Digital itu Di dalam Sertifikat Digital Nah ini adalah Sertifikat Digital Untuk Kunci publik Alis Yang ditanda tangani Oleh CA Nah ini Penjelasan Tentang Pembuatan Sertifikat Digital Yang saya Ceritakan Tadi Jadi Alice Meminta Sertifikat Digital Kepada CA Ini kunci publiknya Kemudian Alice Meminta Informasi Yang berkaitan Maaf CA Meminta Informasi Yang berkaitan Dengan Alice Kemudian Menkripsi Nilai S Dari semua Informasi Tadi Yaitu Kunci publik Dan Informasi Tentang Alice Lalu Menkripsinya Dengan menggunakan Kunci Publik CCA Hasil Enkripsi Nilai S Yang disebut Dengan Tanda tangan Digital Oke Ini Sama Seperti Tadi Jadi Dengan kata lain Sertifikat Digital Itu Mengikat Kunci Publik Dengan Identitas Pemilik Kunci Publik Jadi Seolah Sertifikat Digital Itu Dapat Dianggap Sebagai Surat Pengantar Dari CCA Karena Di dalam Sertifikat Digital Ada Tanda tangan CCA Nah Supaya Sertifikat Digital Itu Dapat Diverifikasi Atau Dicek Kebenaran Maka Kunci Publik CCA Harus Diketahui Secara Luas Mengapa Karena Kunci Publik CCA Ini Digunakan Untuk Memverifikasi Tanda tangannya Di dalam Sertifikat Itu Kalau Tanda tangannya Valid Berarti Sertifikat Digital Itu Adalah Benar Kemudian Sertifikat Digital Itu Bukan Sebuah Dokumen Rahasia Jadi Dia Tidak Rahasia Tersedia Secara Publik Dan Biasanya Disimpan Di Dalam Repository CCA Yang Sebut dengan Sertifikat Repository Tentu Tentu Saja Berbeda Lembaga CCA Akan Berbeda Format Sertifikat Digital Yang Diterbitkannya Supaya Sertifikat Digital Formatnya Seragam Maka Sebuah Lembaga Internasional Yang Berama ITU International Telecommunication United Itu Mengeluarkan Standar Untuk Sertifikat Digital Standar Ini Dinamakan X509 Standar Ini Berisi Format Format Yang Baku Untuk Sertifikat Digital Standar X509 Dikunakan Segera Luas Di Internet Ada Tiga Versi Standar X509 Yaitu Versi 1 Versi 2 Dan Versi 3 Nah Ini Adalah Field Field Yang Terdapat Di Dalam Sertifikat Digital Standar X509 Pertama Adalah Versi 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 X509 Yang Diminakan Apakah Versi 1 2 3 Lalu Nomor Seri Nomor Seri Sertifikat Digital Itu Kemudian Algoritma Yang Dikunakan Untuk Tanda Digital Sertifikat C-Major Algoritum Misalnya Menggunakan MD5 Dan RSA Jadi MD5 Untuk Menghitung Nilai RSA Untuk Melakukan Encrypsi Dan Dekrypsi Untuk Nilai Study Kemudian Issuer Ini adalah Nama CA Yang menggunakan Sertifikat Digital Misalnya Verisign Lalu Masa berlaku Sertifikat Digital Itu Validity Period Waktu Awal Dan Waktu Akhir Kemudian Subject Name Ini adalah Entitas Yang memiliki Kunci Publik Jadi Entitas Yang Memegang Sertifikat Digital Ini Entitas Yang Disertifikasi Lalu Kunci Publik Si Subject Jadi Kunci Publik Si Subject Ini Nilainya Nah Ini adalah Fill Fill Optional Kemudian Di bawahnya Signature Itu Tanda Tangan Digital Yang Diterbitkan Oleh CCA Kemudian Signature Algoritum Ini adalah Algoritma Tanda Tangan Yang Digunakan Ini Adalah Gambar Lain Dari Format X509 Tetapi Ini Versi Dua Perbedaan Antara Satu Versi Dan Versi Lainnya Terletak Pada Fill Fill Saja Jadi Ada Fill Yang Tidak Terdapat Di Versi Lain Ada Fill Yang Ada Pada Versi Lain Dan Sebagainya Misal Kutip Dari Sini Mari Mari Kita Lihat Sudikasus Untuk Melihat Sebuah Sertifikat Digital Sebuah Server Bank Sebuah Server Website Bank Contohnya Kita Ambil Sini Sudikasus Bank Mandiri Ini adalah Tampilan Website Bank Mandiri Mungkin Tampilan Ini Akan Berbeda Setiap Waktu Karena Pengelola Website Selalu Update Selalu Mengubah Websitenya Nah Disini Ada Informasi Norton Shikur Powered by Verisign Ini adalah Sebuah Link Yang Kalau kita Klik Ini Sebuah Link Yang Menyatakan Setidak Digital Kalau kita Klik Ini Kita Akan Diarahkan Pada Laman Web Yang berisi Ini Keterangan Pernyataan Yang Berisi Pernyataan Bahwa Situs Bank Mandiri Ini Adalah Situs Yang Aman Untuk Transaksi Elektronik Jadi Disini Ada Pernyataan Bahwa Situs Ini Nama Situs Ebay Bank Mandiri Co.id Lalu Sertifikat Digital Ini Valid Dari Tanggal Berapa Sampai Tanggal Berapa Kemudian Nama Subjek Nama Pendulian Adalah Bank Mandiri Lalu Keterangan Lainnya Disini Sertifikat Digital Ini Namanya Sertifikat SSL Secure Subject Layer Ini Salah Satu Produk Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga Sertifikasi Verisign Ini Tentang SSL Akan Kita Bahas Nanti Dalam Kuliah Selanjutnya Nah Untuk Mengetahui Isi Sertifikat Digital Kita Klik Gambar Gembok Yang Ada Pada Bagian Domain URL Ini Klikan Gambar Gembok Ini Maka Akan Tampil Ya Ini Informasi Umum Sertifikat Digital Server Bank Mandiri Seperti Tadi Ini Nama Pemiliknya Ini Nama Websitenya Dan Ini Masa Berlakunya Kemudian Ini Adalah Nilai Hash Dari Sertifikat Digital Itu Baik Yang Diasakan Dengan SHA 256 Maupun SHA 1 Nah Ini Mungkin Berbeda Beda Untuk Setiap Browser Ini Browsernya Dengan Mozilla Fair Fox Nah Sekarang Kita Pengen Lihat Setelah Detail Isi Sertifikat Digital Itu Klik Bagian Detail Sini Nah Maka Disini Tampil Semua Fill Fill Sertifikat Digital Tersebut Dalam Standar S509 Disini Saya Tampilkan Misalnya Fill Subject Public Key Kalau Kita Klik Ini Maka Keluar Disini Kunci Publik Yang Dimiliki Oleh Server Bank Mandiri Itu Saya Copy Ini Kunci Publik Ini Saya Tampilkan Ini Kunci Publik Yang tampil Disini Adalah Modulus Dan Eksponen Karena Disini Dengan Algoritma RSA Kita Ingat Kembali Dalam Algoritma RSA Untuk Enkripsi Pesan Dienkripsi Dengan Kunci Publik Yaitu A Mod N N Adalah Modulus Jadi Yang Ini Dalam Heksadesimal Yang panjang 248 Bit Itu Adalah Modulus Dari Algoritma RSA N Itu Kemudian Kunci Publik Yaitu A Itu Adalah Eksponen Jadi Ini Permangkat Ini Sebut dengan Eksponen Panjangnya 24 Bit Ini Nilainya Dalam Heksadesimal Jadi Informasi Ini Tidak Rahasia Kunci Publik Tidak Rahasia Kemudian Kita Klik Bagian Field Yang Berisi Tanda Tangan CA Kita Klik Maka Keluar Sini Ini Tanda Tangan CCA Dalam Sertifikat Digital Tersebut Nah Kalian Bisa Mengklik Field Field Lainnya Untuk Membaca Setelah Detil Sertifikat Digital Bank Mandiri Bisa Juga Kalian Coba Untuk Bank BNI Dan Bank Bank Lainnya Nah Ini Tantangan Digital Dari CA Tersebut Yang Panjangnya 256 Byte Atau 2048 Bit Bagaimana Pengguna Sertifikat Digital Itu Misalkan Pemilik Kunci Publik Misalnya Orang Atau Server Itu Sudah Memegang Sertifikat Digital Atas Kunci Publik Misalkan Pemilik Kunci Publik Ini Ingin Meneritangani Pesan Dengan Kunci Privat Lalu Mengirim Pesan Beserta Tantangan Digital Kepada Pihak Kedua Pihak Penerima Pihak Penerima Memverifikasi Tantangan Digital Tersebut Dengan Menggunakan Kunci Publik Pengirim Dari Mana Kunci Publik Pengirim Itu Terdapat Di Dalam Sertifikat Digital Tadi Penirima Pesan Dapat Meminta Verifikasi Sertifikat Digital Kalau Misalnya Penirima Pesan Meragukan Keabsahan Sertifikat Digital Itu Dia Bisa Meminta Verifikasi Sertifikat Digital Tersebut Melalui Repository CI Yang Tersilis Republik Untuk Memverifikasinya Dia Harus Melakukan Verifikasi Tantangan Digital CCA Yang Terdapat Dalam Sertifikat Digital Tersebut Untuk Melakukan Verifikasi Dia Perlu Menggunakan Kunci Publik CCA Kunci Publik CCA Ini Tersedia Secara Publik Misalkan Kita Kembali Lagi Pada Kasus Bank Mandiri Tadi Kita Ingin Tahu Kunci Publik CCA CCA Yang Mengeluarkan Sertifikat Digital Tersebut Dalam Dalam Hal Ini Sertifikat Digital Bank Mandiri Dikeluarkan Oleh Sebuah Lembaga CE Yang Namanya Digisir Kita Klik Digisir Ini Kemudian Kita Diarahkan Kelaman Web Yang Berisi Informasi Tentang Sertifikat Digital Ini Dan Kunci Publik Yang Digunakan Oleh CCA Kemudian Pengguna Bisa Menggunakan Kunci Publik CCA Untuk Mendekripsi Tanda Tangan Digital Yang Terdapat Di Dalam Sertifikat Apabila Hasil Dekripsi Tangan Digital Itu Sama Dengan Nilai HES Yang Terdapat Di Sertifikat Digital Maka Itu Berarti Sertifikat Digital Itu Adalah Asli Nilai HES Sertifikat Digital Itu Terdapat Di Dalam Sertifikat Digital Tadi Lalu Bagaimana Klien Dapat Memastikan Bahwa Ia Benar-benar Berkomunikasi Dengan Situs Bank Mandiri Jadi Ia Perlu Memastikan Apakah Ia Betul Terhubung Dengan Situs Bank Mandiri Yang Asli Bukan Situs Bank Yang Palsu Seperti Kasus Bank BCA Tadi Maka Caranya Dengan Menggunakan Mekanisme Yang disebut Teknik Challenge And Respond Dalam hal Ini Klien Memberikan Challenge Server Lalu Merespon Challenge Tersebut Ini disebut Dengan Challenge And Respond Caranya Adalah Sebagai Jadi Untuk Memastikan Bahwa Betul Itu Adalah Server Bank Mandiri Klien Mengirim Challenge Ke Server Bank Mandiri Challenge Itu Adalah Berupa String Aca Yang Panjang 128 Bit Seperti Ini String Aca Kemudian Klien Meminta Server Bank Mandiri Untuk Menkripsi String Tersebut Dengan Menggunakan Kunci Privat Kunci Privat Tentu Hanya Dikir Oleh Bank Server Bank Mandiri Jika Betul Itu adalah Server Bank Mandiri Asli Tentu Ia mengatai Kunci Privat Lalu Server Bank Mandiri Menkripsi String Tersebut Dengan Menggunakan Kunci Privat Lalu Mengirimkan Chipper Text Kepada Klien Selanjutnya Ini yang Sebut dengan Respond Jadi Respond Dari Situs Web Bank Mandiri Klien Kemudian Menkripsi Chipper Text Dari Bank Mandiri Tadi Dengan Menggunakan Kunci Publik Si Server Bank Mandiri Nah Kunci Publik Ini Terdapat Di dalam Sertifikat Digital Jika Hasil Dekripsinya Sama Dengan String Acak Yang Dia Kirim Semula Berarti Server Bank Mandiri Itu Betul Server Yang Asli Bukan Server Yang Palsu Ini Yang Sebut dengan Mekanisme Challenge And Response Sertifikat Digital Itu Ada Bermacam Macam Yang Pertama Adalah Sertifikat Digital Untuk Komputer Server Jadi Di Dalam Dunia E-commerce Server Situs Web Itu Harus Memiliki Sertifikat Digital Contoh Situs E-commerce Misalnya Amazon.com Situs Perbankan Situs Tokopedia Bukalapak Traveloka Dan Sebagainya Itu Untuk Menjamin Bahwa Server E-commerce Tersebut Betul Ada Server Yang Asli Bukan Server Yang Palsu Lalu Sertifikat Digital Untuk Personal Jadi Individu Pun Juga Bisa Memiliki Sertifikat Digital Untuk Kunci Publik Yang Yang Mildiki Kemudian Sertifikat Digital Untuk Organisasi Atau Perusahaan Jadi Ini Perusahaan Yang Memiliki Transaksi Dengan Penggunanya Dia Juga Memiliki Sertifikat Digital Kemudian Sertifikat Digital Untuk Pengembang Perangkat Luna Developer Jadi Pengembang Perangkat Luna Itu Juga Memiliki Sertifikat Digital Agar User Percaya Bahwa Pengembang Perangkat Luna Itu Betul Mengembangkan Produk Yang Aman Bukan Semacam Produk Virus Atau Yang Program Jahat Lainnya Tadi Sudah Disebutkan Bahwa Di dalam Sertifikat Digital Itu Terdapat Masa Berlakunya Jadi Masa Mulai Berlaku Dari Kapan Sampai Kapan Apa Kegunaan Masa Berlaku Itu Adanya Atribut Waktu Kada Luasa Pada Sertifikat Digital Itu Dimaksudkan Agar Pengguna Diminta Untuk Dapat Mengubah Kunci Publik Secara Periodik Jadi Kunci Publik Itu Sebaiknya Tidak Digunakan Dalam Waktu Yang Lama Tetapi Sebisa Mungkin Harus Sering Diubah Secara Periodik Misalnya Setiap 2 tahun 4 tahun Sebagainya Sebab Kalau Makin Lama Kunci Publik Itu Digunakan Makin Besar Peluangnya Diserang Dikriminalisi Atau Misalnya Dilakukan Peniruan Apabila Pemilik Kunci Publik Mengubah Kuncinya Maka Sertifikat Digitalnya Yang Lama Harus Ditarik Kembali Pada Sisi Lain Apabila Kunci Privat Si Pemilik Berhasil Diketai Oleh Pihak Lain Maka Sertifikat Digitalnya Itu Harus Dibatalkan Dan Ditarik Kembali Dan Si Pengguna Harus Mengganti Pasang Kuncinya Dan Ia Harus Membuat Kunci Sertifikat Digital Yang Baru Nah Bagaimana Cara CCA Memiliki Tahu Kepada Publik Bahwa Sebuah Sertifikat Digital Sudah Ditarik Misalnya Waktu Kadar Sudah Habis Atau Misalnya Kunci Privat Berhasil Diketahui Atau Misalnya Si Pemilik Kunci Publik Mengganti Kunci Publik Dengan Yang Baru Maka Semua Sertifikat Digital Yang Sudah Ditarik Itu Disimpan Di Dalam Daftar Yang Sebut CRL Certificate Revocation List Jadi CRL Ini Berisi Nomor Seri Sertifikat Digital Yang Ditarik Jadi Kalau Misalnya Si Pengguna Ingin Memastikan Sebuah Sertifikat Digital Dia Dapat Mengecek Ke Dalam CRL Ini Apakah Sertifikat Digital Masih Berlaku Atau Sudah Ditarik Sebuah Sertifikat Digital Yang Sudah Kadal Luarsa Otomatis Danggap Sudah Tidak Sah Lagi Dan Itu Dimasukkan Dalam CRL Jadi Dengan Cara Seperti Ini CA Tidak 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 Perlu Memberitahu Kepada Kepada Umum Perubahan Sertifikat Digital Itu Dia Cukup Menaruh Daftar Sertifikat Digital Yang Sudah Kadalu Warsa Atau Sudah Ditarik Dalam CRL Cukup Pengguna Saja Yang Memeriksa Kedalam CRL Ini CA Tidak Perlu Mengumumkannya Setiap Waktu Contoh Contoh Penggunaan Sertifikat Digital Itu Dalam Sejumlah Aplikasi Internet Jadi Aplikasi Internet Yang Melibatkan Misalnya Secure Sertifikat Layer Sebuah Protokol Komunikasi Antara Klien Dan Server Ini Dikembangkan Oleh Netscape Communication Corporation Atau S-MIMAL Secure Multipurpose Internet Mail Extension Ini Adalah Standar Untuk Kemanaan Email Dan Pertukaran Data Elektronik Atau ADI Kemudian SAT Secure Electronic Transaction Ini adalah protokol Untuk Keamanan Pembayaran Elektronik Yang keempat Adalah IPsec Internet Protocol Secure Standard Ini untuk Autentifikasi Peralatan Peralatan Di dalam Jaringan Jadi Ini contoh Contoh Aplikasi Internet Yang melibatkan Penggunaan Sertifikat Digital Terakhir Saya jelaskan Bagaimana Penggunaan Sertifikat Digital Untuk Enkripsi Pesan Misalkan Sertifikat Digital Akan Digunakan Dalam Enkripsi Dan Dekripsi Pesan Antara Pengirim Dan Penerima Contoh Pengirim Dan Penerima Misalnya Alice Dan Bob Pengirim Alice Pengirim Bob Atau Pengirim Pesan Adalah Komputer Klien Sedangkan Pengirima Pesan Adalah Komputer Server Disini Saya ambil Contohnya Adalah Klien Dan Server Saja Misalkan Klien Akan Mengirim Data Rahsia Seperti PIN Password Ke Komputer Server Data Rahsia Ini Harus Dienkripsi Selama Transmisi Dari Klien Server Bagaimana Caranya Dengan Menggunakan Sertifikat Digital Kita Asumsikan Bahwa Komputer Server Sudah Memiliki Sertifikat Digital Di Dalamnya Terdapat Kunci Publik Kunci Publik Server Dalam Mekanisme Komunikasi Ini Digunakan Sistem Kriptografi Hybrid Yaitu Gabungan Sistem Kriptografi Kunci Simetri Dengan Sistem Kriptografi Kunci Publik Kriptografi Kunci Simetri Digunakan Untuk Mengkripsi Pesan Pesan Rahasia Sedangkan Sistem Kriptografi Kunci Publik Digunakan Untuk Mengkripsi Kunci Yang Digunakan Pada Algoritma Kriptografi Kunci Simetri Misalkan Algoritma Kriptografi Simetri Adalah AS Sedangkan Algoritma Kriptografi Kunci Publik Adalah RSA Klien Pertama Menulis Pesan Rahasianya Terlebih dahulu Selanjutnya Klien Mengambil Kunci Publik Computer Server Yang terdapat Di dalam Sertifikat Digital Sertifikat Digital Computer Server Kemudian Klien Membangkitkan Session Key Yaitu Kunci Yang digunakan Untuk Komunikasi Kunci Kunci Dikunakan Untuk Mengkripsi Pesan Data Rahasia Dengan Algoritma Kriptografi Kondisimetry Seperti AS Tadi Selanjutnya Pesan Data Rahasia Dienkripsi Dengan Session Key Tersebut Lalu Session Key Tadi Dienkripsi Dengan Menggunakan Kunci Publik Si Penerima Dalam Ini Kunci Publik Computer Server Selanjutnya Session Key Yang sudah Dienkripsi Tadi Disambungkan Pesan Rahasia Yang sudah Dienkripsi Lalu Keduanya Dikirim Ke Penerima Yaitu Computer Server Di Session Key Mengambil Session Key Yang sudah Dienkripsi Tadi Lalu Mendekripsinya Dengan Menggunakan Kunci Privat Sendiri Setelah Memperoleh Session Key Menggunakan Session Key Tersebut Untuk Mendekripsi Pesan Atau Data Rahasia Dari Klient Demikian Penggunaan Setiga Digital Untuk Mengkripsi Pesan Antara Klient Dan Server Baiklah Saya tutup Sampai Di sini Saya ucapkan Selamat Belajar Kepada Kalian Semua Terima Kasih Terima Terima Terima